Intro Halo, Halo, Halo Halo, selamat malam, selamat hari Selasa Dan hari Selasa adalah waktunya ngobrolin web Malam hari ini masih bersama saya Riza Dan malam hari ini kita ada siapa ya? Di sini ada Eka, halo Eka, apa kabar? Halo, baik, malam semuanya Dan ada juga yang minggu lalu, liburan Nah, Ivan kembali lagi Halo, halo, halo Gimana liburannya? Segar Segar ya? Refresh ya? Healing bahasanya, healing Healing ya? Oke, oke Nah Iya, dan mudah-mudahan apa ya? Ivan malam hari ini membawa oleh-oleh dalam bentuk materi Siap Cerita itu ya? Iya Dan malam hari ini kita akan bahas spesifik tentang fit Ini apa, bacanya fit apa viti ya? Fit ya kali ya? Bacanya fit, ternyata Fit 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 Karena ini adalah bahasa Prancis Prancis, ya Prancis Dan Oh lala, fit Oh, salah Eh, iklan Eh, iklan Gak boleh Kita belum ada iklan Endorse itu Iya Dan kebetulan juga Kemarin Apa, Eka Nunjukin bahwa ada sebuah event Yang namanya FitCon Yang baru di Apa, dikelar Dan sudah ada di Youtube ya Sudah ada di Youtube Bisa ditonton Tapi videonya belum lengkap ya Jadi kita memutuskan malam hari ini Akan bahas tentang fit Tapi sebelum membahas tentang fit Mungkin bisa kita Ngobrolin dulu tentang Apa itu fit Ada yang mau Menjelaskan? Gak Gak ada Sedih sekali Kalau fit itu Bundler ya Not just javascript Asset bundler Semuanya Asset bundler Iya Kalau Kenapa Kenapa kita butuh bundler? Kenapa kita butuh bundler? Good questions Kenapa kita butuh bundler? Nah, soalnya kita kan Nulis javascript Kita nulis Kode Dalam bentuk Javascript Ya kan Tapi Kode yang kita tulis itu Belum bisa Belum tentu bisa Dan pada umumnya sih Belum bisa langsung dibaca oleh browser Belum bisa dijalankan oleh browser Kenapa gak bisanya Ya macam-macam Misalnya ada sintaks khusus Kayak kita pakai Apa? Type script Atau kita pakai Apa? Feature Eklaskript yang baru Yang mungkin Belum didukung ya Belum didukung Oleh browser Atau Ya mungkin Belum sesuai sama standar yang kita mau Lalu ada import dan export Yang gak mungkin library-nya Yang kita importkan Gak mungkin di-input semua kan Harus ada proses-proses Semacam Tree Shaking Belum lagi Belum lagi Apa sih Kita mungkin punya modul-modul tertentu Yang kita akan bikin fungsi yang Terpisah sendiri-sendiri Kita kelompokkan dalam modul Mungkin untuk ngerender komponen secara kondisional Kita juga punya potongan-potongan Javascript Yang Gak memungkinkan Atau sulit Ya dijalankan semua Di global Jadi Butuh ada yang Butuh ada alat khusus Program khusus Yang Ngecek semacam Ngecek kode kita satu persatu nih File-file kita Dilihat semua Dibaca Lalu diolah Ada logiknya Terus Diminifikasi juga Jadi apa Nama-nama variable kita kan Mungkin panjang Lakukan sesuatu Lakukan ini Lalu lakukan itu Blah-blah-blah Jadi disingkat Jadi cuma satu atau dua karakter Sesingkat mungkin Lalu semuanya di-streamline Biar jadi Biar menjadi format yang Bisa dijalankan oleh Browser Atau bahkan oleh server Jadi Bundler itu Sebenarnya istilah Generik ya Istilah umum Untuk tool yang Menjalankan semua itu Membaca kode-kode kita Dan Menjalankan Banyak logik tertentu Dan Mengolah semua Kode kita Menjadi Bentuk yang Ringan dan Mudah dibaca Oh Menambahkan aja Dibaca oleh mesin Ya Menambahkan aja Gak cuma javascript Bisa jadi Kita kan Rata-rata Kalau dibisa bilang Engineer Atau developer jaman now Kalau nulis Styling Sudah-sudah Sudah pakai CSS ya CSS in US Jadi Sars itu kan Banyak 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 banget Banyak banget ya Apa istilahnya Function-function Atau Ya function ya Banyak function Di Sars Yang Belum tentu Ada di CSS Terus banyak Singkatan-singkatan Misalnya kayak Apa bahasanya Kalau Nesting Nesting Nah itu bahasanya Nesting Kalau kita nulisnya di CSS Langsung kan panjang ya Sedangkan kalau di Sars Bisa jadi lebih singkat Terus reusable Terus kemudian Nah Sars itu juga bisa Dikompile Menjadi CSS Ditranspile Bahasanya Ditranspilasi Iya Terus Semuanya Oleh kone otomatis Oleh bundle Contohnya Feed ini Oke Oke Nah Kenapa Feed ini menarik Karena kan Dibandingkan Misalkan bundle Kan ada banyak ya Yang paling terkenal Saat ini mungkin WePack ya WePack WePack Agak parsel Karena yang paling lama Bukan paling lama mungkin ya Yang paling major kali ya Yang paling major Bisa dilihat itu Ada satu Satu link dari saya Itu yang Tooling.report Oh Tooling.report Iya Ada di Link menarik itu Tooling.report Sayangnya Feed belum ada Tapi bisa dilihat Beberapa bundle-bunder Yang Sempat tenar Di jaman Dua tahun Oh Browserify juga lumayan ya Lumayan Sering dipakai Ini belum jamannya Node.js ya Kayaknya ya Iya Browserify ini Masih pakai Browser aja Aku belum pernah pakai Browserify Dia pakai extension gak sih Kayak Chrome extension gitu Enggak ya Enggak gitu ya Enggak Oh bukan Oke Enggak sih Dia seperti Bandel aja Seperti WePack Bandel biasa ya Oke Nah Kenapa kok tiba-tiba Si Feed ini Tiba-tiba muncul Dan menjadi populer sekali Dibandingkan Beberapa Bundel-bunder Yang lain Termasuk juga yang baru-baru Kayak Snowpack gitu ya Apa yang Buat dia berbeda Snowpack itu Rade tragis sih Kocak nih Ada ceritanya Jadi apa Dulu kan Si Svelte ya Kapan sih Svelte kit Ingat kan Sempat Keliatannya tahun lalu Atau mungkin Dua tahun sebelumnya ya Ya pokoknya Sekitar tahun lalu Apa di Svelte count Red series Ngumumkan Akan merilis Svelte kit Lalu Svelte kit itu Kan dulu sebelumnya Ada sefer ya Belum ada Svelte kit Svelte kit itu Seper itu Apes Enggak Enggak pernah Dilaunching Di production Stop di beta Dilanjutkan Sebagai Svelte kit Dengan pendekatan Yang lebih sesuai Kebutuhan saat itu Nah Waktu di announce Itu Dikabarin Svelte kit Akan menggunakan Snowpack Terus Lupa deh Kayaknya ada tooling Lain Atau Apa Apapunnya Keliatnya semua Announce Akan menggunakan Snowpack Dan snowpack ini Pendekatannya mirip banget Sama fit Nah tapi Beberapa bulan kemudian Pihak Svelte Ngumumin Enggak jadi pakai snowpack Denk Pakai fit aja Itu rusuh ya Rusuh ya Lumayan rusuh Di cancel Nah terus kelihatannya Pokoknya Semua yang Semua yang tadinya bilang Akan pakai snowpack Enggak jadi pakai snowpack Pakai fit Dan bahkan Tim Tim yang membuat snowpack Mereka tuh Akhirnya mengerjakan Framework Astro Yang pernah kita bahas juga ya Di episode Dua episode lalu Dan Astro itu Juga pakai Fit Jadi dia gak pakai Dia juga Astro pun gak pakai snowpack Pindah ke fit Jadi emang Snowpack itu ya Keliatan Gak tau tetap Masih ada dan masih Ya bisa dipakai Kalau mau Cuma gak Keliatannya gak Actively Di develop Lebih lanjut Oke Update Take outfit Will maintain Jadi udah gak Di Gak di maintain lagi ya Si snowpack ini ya Tapi Positifnya sih Walaupun Apa ya Kalau dilihat Kayak tragis banget Udah di Apa Di PHP banget lah Apa Udah dikasih Bukan Bukan PHP ya Apa Udah dikasih harapan Udah di deketin Udah dijanjiin Taunya dibuang Nah cuma Kalau Kalau dari Apa Perspektif Engineering Engineering ya Keliatannya mereka tetap bisa Apa Gak masalah sih Karena sepakat Bahwa Effortnya difokuskan pada Feed Dan timnya itu Yang Apa Sekarang Ngerjain Astro Justru Memanfaatkan banget Apa Ya Kalau di Feed Confumarin sih Kalau dari obrolan-obrolannya Ada panelnya juga Dan ada presentasinya Bahwa Emang Akhirnya mereka semua Menemukan jalan yang terbaik lah Intinya Jadi mereka Kerja bareng Closely work together Astro sebagai framework Yang sangat Menganfaatkan Apa Apa Feature-featurenya Feed Feed juga jadi Apa Single player lah Untuk Bundler yang Bundler yang Perspektifnya Modern Seperti ini Oke Pertanyaannya Apakah Snowpack duluan Atau feed duluan Yang dikembangkan Apakah Snowpack Mencontek Dalam tanda ketika Mereferensikan Mereferensikan Ke feed Atau feed yang Referensinya dari Snowpack Nggak tahu ya Nggak tahu sih Kalau itu Cuma naik duluan Kayaknya Snowpack Masa yang banyak Kedengeran Snowpack Sempat naik Terus Abis itu Langsung Ditinggalin Oke Feed ini dari Komunitas View kan Awalnya ya Iya Nah Itu salah satu Talk Bukan salah satu Talk Talk Pembukanya Talk Talk Pertama Di Feedcon Minggu lalu Itu dari Mas Evan Yu Yang Emang Apa Pembuatnya Apa Inisiatornya Kreatornya View Juga Feed Dan itu lucu sih Ada tweetnya Coba dilihat deh Di Apa Link Ada tweetnya Bahwa Ini Nah Iya Jadi Itu Itu asal-muasal Apa Bisa ada feed Sekarang yang Digunakan banyak banget Digunain sama banyak banget Framework Dan tooling Itu sebenarnya Cuma ide iseng Kayak gitu Dan Awalnya Emang Hanya untuk View Cuma Feed yang Tiga ya Yang versi tiga Baru dibikin Mereka explore Dan ternyata Oh ini bisa dibikin Apa Framework agnostik Jadi Dikembangkan Lebih lanjut Di versi tiganya Dan ini Tahun 2020 Ternyata Dua tahun yang lalu Ini Iya Saya ingat juga Ngikutin Kan Nge-follow juga Jadi pas dia bikin Develop awal-awal itu Ya Ya itu Dia Apa Project iseng Kayak project di weekend Terus Pada saat itu Yang men-trigger Dia Atau Beberapa orang Termasuk snowpack Itu membuat Bundler baru Setelah Webpack kan Udah cukup populer Dan parcel Kemudian yang lain-lain Roll up juga Nah Yang men-trigger mereka Untuk membuat adalah Munculnya IS module Yang membuat Bundler Size-nya bisa lebih kecil Dan lebih cepat Karena Kalau dulu kan Kalau Kenapa Salah satu alasan Kenapa bundler dibuat Adalah karena kita Tidak bisa import Terusnya belum bisa Ngebaca Terusnya belum bisa Belum bisa IS module kan Jadi sekarang Nah jadi belum bisa Import-export Nah Itu udah bisa Maka Si bundlernya Cara kerjanya juga Berbeda nih Berubah Yang membuat Si bundler Yang lama Mungkin Udah kurang relevan Yang masih bisa dipakai Tapi Mungkin size-nya Agak lebih besar Dan lain-lain Bahasanya sedekat Lebih besar Lebih lama juga kan Pasti karena Dia harus kerja Ekstra Hal yang sekarang Udah bisa Dikerjain sama browser Dulu kan Belum bisa Dengan perspektifnya Webpack Nah sekarang Sebagian kerjaannya Bisa dialihkan Di offload Ke browser Oke Jadi semakin lama Nanti Kalau browser sudah bisa IS module Segala macam Makin banyak Gak perlu lagi Gak perlu bundler ya Kita langsung nulis IS Script Eksman script Udah langsung bisa Dijalankan Kayaknya Sebu hari ada itu deh Ada debat Cuma belum Belum konklusif sih Bakal kayak gimana Type script in browser No type script in browser Tapi dulu juga Juga sempat ada Ini tuh Si Chrome juga sempat Ngide Mau include Apa Dark language Ke Chrome Untuk menggantikan Javascript Sebelum Platter muncul Sebelum Platter muncul Jadi kayaknya Sempat ada ide itu Tapi mungkin Kurang diterima ya Karena itu kan Spesifik Google Banget kan Udah Browsernya Google Terus Lenggisnya punya Google Juga Ya mungkin Kurang Kurang Letral Akhirnya Di Apa Gak jadi Dieksekusi Sampai sekarang Masih Yang diterima Oleh browser Adalah Javascript Semua bisa Menulis Kode Seperti apa Ujung-ujungnya Akhirnya Di kompilasi Ke Javascript Supaya bisa Dieksekusi Di browser Oke Wah menarik ya Dunia Open source Dan Dan yang menarik adalah Di bagian ini Tadi Lihat sekilas ya Di feed Instance server Start Lightning Fast Hot Modul Reload Dan lain-lain Ini juga sama Itu kan Sama Bahasanya Sama persis Kayaknya Memang mereka Mereka Kayaknya Ini ya Kayaknya Udah kolaborasi Ide-nya Dan kolaborasinya Sama Makanya Mereka Kayaknya Nyatuin ide aja Gitu Nyatuin Jalannya Karena jalannya Bareng Daripada Terpisah Menternya Kayak di plat mobil Berdua Satu tujuan Asik Berdua Satu tujuan Tapi berantem dulu Berantem dulu Yang mencetap Biasa itu Oke Segitu aja Cerita-ceritanya Sekarang kita lanjut Ke topik berikutnya Yang adalah Dari Ivan Oh Gue ya Iyalah Kan kembali Jadi lebih Jadi lebih fresh Jadi lebih fresh Gue yang share aja deh Oh boleh Silahkan Biasa Simple Hub Screen 2 Jadi Di Apa namanya Di Komunitas WordPress Tariah kok Kayaknya Gak kelihatan Bukanya Oke Nah Di komunitas WordPress itu Kita kan Ada blog editor Yang namanya ya Dan blog editor itu Dan di WordPress sendiri itu Sudah ada Banyak Modul-modul JavaScript Yang sudah By core Itu sudah ada Dan terutama Arahnya ke Rie Dan Di WordPress itu Ada blog editor Dengan codename Itu namanya Gutenberg Dan itu Masih pakai Natively Masih pakai Webpack Jadi Apa-apa Semua sekarang Banyak banget Majority Masih memakai Webpack Dan Di Salatu Project Kebetulan saya Bareng dengan Mas Kucrut ini Kucrut Thomas Zikri Kita bareng This Work Project Dan Waktu itu Dia Kayak Apa istilahnya Begah ya Pakai Webpack Aduh lambat nih Webpack nih Aduh Yuk Project kita Kali ini Yuk kita pakai Feed coba Saya bilang Waktu itu Saya leadnya Lead the project Maksudnya ya Yaudah Ayo Hajar Jadilah itu Kita Eksplorasi Dan Yang bikin Yang bikin Library-nya Mas Kucut Bukan saya Ya Mas Zikri Ini yang bikin Library-nya Jadi Jadi feed itu Bisa Untuk Bundler-nya Di sebuah Plugin Atau Teams Kemudian Bagaimana Kita bisa Enqueue-nya Dengan mudah Jadi Enqueue itu Maksudnya gini Jadi Hasil Bundler itu Tinggal Di Bagaimana Dipanggilnya Di Teams Di load Di plugin Karena Ini kan Wordpress PHP Masih server Site Jadi Bukan Kayak Next.js Yang udah Semua Gugur Jalan Atlet Bukan Jadi Masih Terpisah Bundler Sendiri Terus ada PHP Terus PHP Perlu Baca Apa itu Namanya Mapping Map Map Film Perlu Perlu Baca Map Filenya Nanti Bisa Di Queue JavaScript Yang mana Mau Diletakkan Atau Di Load Di Page Ini Hanya Adalah Sebuah Library Tours Injah Bagaimana Supaya Hal Tersebut Terjadi Jadi Seperti Biasa Kalau Misalnya Ini Plugin Kita ada javascript-nya, ada package jason-nya, terus ada fit-config-nya. Cara buat config-nya sama seperti buat config-config fit lainnya. Ada plugin, server, ada segala macam. Terus, nah, yang dibuat adalah jembatannya. Setelah asset file-nya dibundle, dipanggil di PHP. Itu server-side pakai fit and queue asset. Jadi, baca distribution file-nya, nama file-nya, terus ini bahasa dari PHP-nya untuk WordPress, khusus untuk WordPress, handler-nya untuk WordPress-nya. Ada dependensi yang perlu di-load sebelum itu, ada CSS dependensi, perlu di-load di header atau di footer, ini dari WordPress. Jadi, tapi ini jembatannya. Jadi, setelah bundle terjadi, jadi, sekarang sudah jadi distributed file, dan tinggal dipakai. Silahkan pakai, ya. Dan untuk, misalnya kalau ada external dependensi, banyak deh external dependensi, ya. Contohnya, memakai react, memakai. Maksudnya di sini, external global ini artinya sudah di-load sebelumnya. Jadi, kita nggak perlu bawa ke bundler kita. Contohnya ada dependensi, di WordPress sudah ada load-ass, sudah ada react. Jadi, kita nggak perlu panggil, react, dan load-ass-nya import di dalam kita punya fit-nya. Kita nggak perlu bundler. Jadi, tapi bisa kita import. Nah, gitu ya. Bisa kita import, tetapi waktu setelah di-bundler, dia nggak perlu dijadikan satu ini, karena dia external tinggal dipanggil. Jadi, bisa dibuat seperti itu juga. Contohnya ada di sini, Mas Zikri udah buat, dan waktu itu, saya dan tim membuat sebuah plugin yang bisa membuat blog editor itu bisa kayak Google Doc, ya. Bisa kolaboratif editing. Saya coba demo ini, ya. Ini contohnya button book blog. Bisa ada, saya bukan buat, ini ya, saya bukan buat, apa namanya? Bukan buat blog editor, dan saya buat yang namanya kolaboratif editing-nya. Bisa lihat ya, ada admin. Terus kemudian, saya login satu user lain, ya. Di sebelah kanan ini, saya login sebagai Ivan. Sebelah kiri sebagai admin. Di atas ini ada orangnya, ya. Oh, bagus ya. Di sini ada namanya, ya. Jadi, terus sebenarnya, saya sebagai admin, ini ditulis admin loh. Di belakangnya nanti, kalau misalnya di sini, saya tambahin, sorry, saya tambahin table, misalnya. saya kolaboratif. Nice. Kayak notion, ya. Hah? Kayak notion. Iya, mirip ya. Kayak media juga zaman dulu. Inspire. Inspire bahasanya. Nah, iya. Blok editor lah, ya. Standar blok editor lah, ya. Semua blok editor juga kayak gini, kan, ya. Betul sekali. Nah, saya nggak buat blok editor-nya once again. Saya buatnya kolaboratif editing-nya. Jadi, bagaimana bisa terjadi. Nah, fit config-nya simple. Waktu itu saya buatnya. Ini code-nya. Fit config-nya ada di sini. Oh, terlalu besar. Nah, jadi simple aja. Saya pakai, karena dia pakai butuhnya CSX dan ada juga React component-nya. Saya butuh pakai plugin-nya. Terus kemudian saya ada apa namanya, external-nya juga. Saya harus pakai external-nya React dan external dari WordPress. Yang butuh saya access sebagai API-API dari WordPress karena harus connect ke blok editor API-nya, ya. Jadi, saya butuh data-data ini, gitu. Ini berarti external ini adalah JavaScript yang ada di WordPress-nya, gitu. Di core WordPress-nya. Oke. Yes. Jadi, nama-nama JavaScript, nama library-nya kan WordPress Compose, misalnya. Atau yang simple, deh. WordPress Data, misalnya. Dan dari WordPress-nya sendiri sudah export, ya. Saat runtime, dia sudah export sebagai webendot data. Jadi, cuma kayak buat alias, ya. Jadi, saya bisa tetap pakai WordPress Data di kodenya saya. Contohnya, contohnya seperti ini. You select WordPress Data. ini yang online peers yang tadinya kita lihat di sini. Gambar orang itu, ya. Ini, 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 ini komponennya. Jadi, ambil datanya dari store, terus kemudian komponen seperti biasa, terus di print peer-nya. Sudah, gitu. sebenarnya. Jadi, cuma ambil dari store, dari redact store-nya. Dia ada redact store. Oke. Sudah, simple. Dan, yang paling kita suka dari feed, waktu itu, kayak, saya waktu didiriumuin sama Mas Zikri, waktu kita buat ini, adalah, HMR-nya cepat banget. Banget, nget, nget, nget. Hot module reloaded, ya. Jadi, begitu kita edit. Pergi save langsung berubah, ya. Begitu saya tekan save, di sini langsung berubah, gitu. Kalau kayak, kalau, seperti, kalau repet, tunggu dua detik, lah. Sedetik dua detik. Lebih, karena dia masih kayak, basic, apalagi kalau project, ya, kita yang agak gede, ya. Sudah terlalu banyak yang file-nya. Bisa, 4-5 detik baru kelihatan reload-nya. Kalau feed, instant. Less than one second. Kurang dari satu detik, saya sudah bisa lihat hasilnya. Jadi, membantu, jadi bisa, bisa, bisa banget kayak, kalau misalnya mengunding, kiri-kanan begini. Begitu di save, langsung berubah. Betul. Mantap. Ya, itu pengalaman saya, menggunakan feed. Terus terang, saya masih, anak baru, pengguna feed, masih baru dikasih tahu, awal tahun, pakai feed, dan oprek-opreknya, sepanjang yang saya lakukan, masih, masih sedih pemakai, belum jadi pengoprek yang lebih dalam. Saya masih baru jadi pemakai aja untuk feed. Dan, so far, learning curve-nya untuk feed, lebih rendah daripada webpack. karena webpack terlalu banyak konfigurasi. 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 Betul, betul, betul. Iya, 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 mantap. Dan, kalau kita pakai, apa, kita getting started-nya, npm create, vt, let us, misalkan, itu udah dikasih template kan, kita mau pakai, vanilla, vanilla, view, atau vts, react, react ts, dan lain-lain ya, udah disediakan. Betul. Oh iya, dia bisa pakai TypeScript ya, sebagai otomatis ya. Sebagai default maksudnya. Betul. Konfigurasinya udah bisa di-generate gitu ya. Betul. Dan, yang masih Zikri buat itu, sebenarnya awalnya waktu itu kita buat dari projek ini ya. Ini, file PHP-nya, yang, oh manifest, itu bahasanya. Bukan mapping. Manifest-nya yang dibaca, dia baca manifest-nya. Crensor, bukan manifest. Bukan, manifest. Ini dari sisi PHP-nya ya? PHP. Ya, jadi dari sisi PHP-nya setelah distribution file jadi, baca manifest-nya, terus bisa di-print di HTML header atau footer. JavaScript-nya, CSS-nya, segala macam, otomatis. Jadi tinggal di-fit and cube. Selesai gitu. Di jembatan itulah yang kita buat. Mantap, mantap. Oke. segitu dari saya. Ya, next-nya mungkin, pengalaman pribadi. Bisa ke, saya dulu deh. Nanti baru abis ini Eka, yang lebih detail bahas tentang feed, dan juga feed. Dan sebenarnya, saya juga dengarnya udah, ya dari tahun lalu, dan udah coba. Jadi terakhir, pernah ngisi workshop, untuk TypeScript sama React, itu udah pake create, bukan enggak lagi pake create React, tapi udah pake view. Eh, sorry, view. Feed, create feed, ya. Create feed yang tadi. Dan bisa langsung, kan? Jadi enggak ada konfigurasi macam-macam. Semuanya bisa jalan, dan sangat cepat. Kalau, kalau pakai... Jadi, kuncinya itu selalu cepat, ya. Lightning fast. Nama adalah doa, kan, ya. Ada yang bilang nama itu doa. Nah, betul, loh. Namanya feed, kan? Apa? Poin paling, selling poin paling besarnya, cepat. Iya. Dan mudah-mudahan sih, apa ya, ini kan kalau kita bilang, ini perang tools, ya. Perang framework, library, dan lain-lain. Tapi mereka saling improve, kan? Kalau misalkan WebEx sendiri, kalau misalkan dia, istilahnya dibiarkan sendiri, menjadi monopoli, kan dia enggak bisa. Monopoli? Kalau gini dia pasti akan improve, kan? Termasuk juga parsel. Parsel juga lumayan cepat, gitu. Dan yang, apa, yang saya temukan adalah, di 2021, ada state of JS, salah satu survei, walaupun, parsel itu zero config, ya? Parsel itu zero config. Betul. Dia bisa ngedetect, apa yang ada di folder kita, dan di package.json. Nah, di 2021 ada, ada survei state of JS, yang, untuk sebagian orang bilang, ini sangat subjektif ke, circle-nya react, katanya. Karena yang bikin juga, dia, banyak berkecimpung, banyak berkecimpung, di react, gitu kan. Dan dia menyebarkan, ya, ke circle-nya dia, adalah, katanya, mostly react, gitu ya. Tapi, walaupun demikian, lihat aja nih, 2021, fitnya muncul langsung, 98% retention. Retention ini apa? Retention ini adalah, orang yang, mau, menggunakan lagi. Udah pernah menggunakan, dan ingin menggunakan lagi. Jadi, ini adalah, happy customer. 98% orang yang menggunakan fit, mau menggunakan fit lagi. Kalau gue buat plugin baru, atau bikin tim selalu, selama itu, bukan, sudah bawaan, ya, maksudnya baru ya, gue bakal, fit kok. Agak, apa ya, enggak terlalu jauh di bawahnya, ada, yes build. Yes build, sudah dari 2020, sebenarnya. Yes build ini juga lumayan cepat, dan, bedanya cuma 2%, ya, jadi lumayan, apa, lumayan ketat juga, dengan fit, walaupun, webpad tadi, 78%. Iya, turun. Turun. Betul-betul. Dari, ini, dari 95%, turun ke 88%, di tahun 2020, turun lagi. Dapetnya kayak saham, udah makin turun. Kayak saham, jaman resesi. Jaman resesi, nanti 2023 ya, katanya. Mudah-mudahan jangan. Dan yang menarik juga ada SWC. SWC ini yang membedakan dengan feed dan ES build adalah dia dibangun, eh, ES build juga kayaknya dibangun dengan rush ya, kalau nggak salah. SWC juga dibangun dengan rush. Jadi, ada tren, ada tren yang menarik, di mana orang-orang menulis tools, tidak menggunakan javascript, tapi digunakan untuk javascript. Snowpack masih ada yang puas kok, 70%. Masih ada lho, Gulp. Masih ada. Gulp tuh, 28%. Masih ada lho. Browserify masih ada 33%. Rome. Rome ini, tools juga ya, tapi, belum tahu nih apaan. Tapi yang jelas, feed itu mendominasi, begitu muncul 98%. Tapi, kalau kita lihat, trennya juga seperti itu ya. Baru muncul, tinggi gitu. Kita lihat tahun depan, atau dua tahun lagi. Kalau interesnya kita lihat, feed juga paling atas, interes ini adalah orang yang pernah dengar, dan ingin coba. Itu interesnya. Kalau usage, yang menggunakan, nah, kalau yang menggunakan masih memimpin adalah, masih WPK. WPK. Karena proyek-proyek yang sudah berjalan, proyek-proyek yang sudah berjalan dari 2017, misalkan 2020, nggak mungkin, dibongkar semua. Susah-susah. menggunakan WPK, kan? Terus, atau pakai framework-framework seperti Next.js, dan lain-lain yang mereka sudah menggunakan WPK, kan? Kalau awareness-nya sendiri, ya, tentunya, awareness-nya adalah, total, keseluruhan, dikurang, yang belum pernah mendengar. Jadi, ini adalah popularity, ya. Yang paling populer adalah, WPK, kemudian ada, TypeScript CLI. Ini masih 90 persen. Masih banyak tahu. Kok Grand nggak ada ya? Grand bukan bantuan ya? Gulp sama Grand kan se, apa? Mirip ya? Grand itu bukannya ini ya? Automation dia. Automation itu ya? Automation itu kayak Bauer.js ya? Oh iya, itu juga sih. Tuh kan? Gulp sama Grand itu kayaknya se... Gue masih sempat pakai. Iya, Grand itu automation. Automation. Iya, dia automator jadi kayak, ada tuh satu lagi yang? Dia kayak PMScript kan? Yoman. Itu generator kan? Generator, betul. Kalau Grand itu bukannya, NPM Script ya? Digantikan dengan NPM Script ya? Dia running tools gitu ya? Iya, itu kayaknya dulu buat proses JavaScript sama CSS gitu kan ya? Iya, kalau kita butuh kompilasi gitu-gitu. Butuh compiler, butuh compilernya. Jadi dia kayaknya, ngejalankan satu-satu. Dia ngejalankan sesuatu. Iya. Dia hanya menjalankan satu persatu. Oke, oke. Kita lanjut lagi ya. Satu lagi adalah tentang yang masih berhubungan dengan VIT. Jadi ketika VIT muncul, muncul satu tools lagi untuk testing yang namanya adalah VITES. VITES. Ini juga terkenal cepat. Oh, belum pernah dengar itu. Iya. Karena Jess, mohon maaf, agak lambat ya. Sama kayak Webpack ya. Dan permasalahan terbesar dari Jess adalah dia menggunakan, kan Jess ini kan kalau historinya adalah, sejarahnya adalah dia diturunkan dari Jasmine kan. Jasmine yang ada di sini. Yang adalah testing library untuk front end waktu itu dipakai di Angular 1 awalnya. Jadi dia, sebenarnya Jasmine ini sering digunakan tanpa menggunakan OJS tadinya. dia bisa jalan di browser. Tinggal CDN aja udah bisa gitu. Tinggal CDN udah bisa. Terus abis itu dikembangkan lagi sama si Jess akhirnya menjadi seperti sekarang. Sebelumnya kan ada Mocha, Chai yang terkenal kan. Mocha ya. Iya. Masih pakai Mocha. Mocha masih oke. Masih relevan. Nah, Jess ini, dia, karena dia menggunakan Bubble dan juga menggunakan Webpack, jadi ada beberapa library-library baru yang menggunakan IS module itu kadang tidak kompatibel. Wah, itu susah itu monkey patching-nya. Escape-nya di konflik-nya. Nah, itu tidak terjadi di Vitesse. jadi banyak orang yang mulai beralih ke Vitesse dan terbukti udah di atasnya Jess. Kalau testing library ini yang itu punya ikan sidot ya, yang head-to-head itu ya Vitesse, Jess sama Tarnitus Mocha. Eva dan Jasmine tentunya. Storybook kurang ya? Padahal storybook bagus. Storybook untuk testing yang jenisnya berbeda sama kayak Playwright sama Cypress kan? Playwright sama Cypress ini kan end-to-end testing kan? End-to-end. Kalau storybook itu dia bisa menjalankan visual integration, accessibility. Sama dia bisa ngejalanin itunya apa Jess atau Vitesse juga. Jadi dia bisa jalan sebagai test runner. Oh, bisa ya? Baru tahu. Iya. Oke, untuk visual doang enggak ya? Yang in-house-nya dia maksudnya yang produk build-in-nya storybook emang visual testing. Terus kita bisa add-on semacam add-on plugin accessibility. Terus kita bisa juga semacam add-on untuk ngebaca dari Jess atau Vitesse. Menarik sih itu. Menarik. Jadi maksudnya biar setup testing-nya itu sekali jalan. Jadi apa ya? Storybook kan itu sebagai UI atau front-end platformnya untuk UI. menarik. Menarik. Dan kalau dilihat di usage-nya memang masih kecil banget ya karena baru terbitkan terguncul dan Jess masih yang mengguli sudah menyalip dari tahun 2019 menyalip Moka. Karena Moka tidak bisa berjalan sendiri. Harus ditambahin dengan cair biasanya. Kalau Jess sudah lengkap. Lebih lengkap lebih lengkap ada mock-nya ada spy tools-nya macam-macam ada semua. Jadi tinggal sekali install langsung Istanbul tidak ada lagi ya? Istanbul itu untuk coverage test coverage masih ada. Jess juga pakai Istanbul di dalam internalnya. Jadi tapi PR-nya adalah Jess ini cukup besar. Kalau kita install ya package-nya itu lumayan besar. Walaupun tapi kan hanya buat testing jadi bukan buat ini ya? Bukan buat ke front-end ya? Iya. Berarti di siaranya aja begitu sudah lewat sudah aman sebenarnya. Cuma pada saat kita install atau apa atau kita baru install baru nge-clone nah itu lumayan lama karena dia install Jess juga di sana. Makanya pakai hotspace dong CE leh. Oke. Sebelum kita ke Meka kita mau ini nih ada pertanyaan yang menarik dari Mas Luki kenapa Vite nggak jadi untuk Angular nanti kita tanya kita undang jadi Angular ya? Ada ya? Nggak ada ya? Maksudnya adalah webnya kita berpikir 3 doang Jesseline sudah pindah Jesseline sudah nanti kita undang Jesseline sekali nanya sekali nanya sama Jesseline tapi dia nggak mainin feed sekarang dia mainin Google Chrome tools mungkin menanti pull request mungkin karena ini kan template komunitas kan ada di GitHub kan jadi mungkin kalau ada yang pull request atau ada yang issue dan ada yang pull request lumayan tuh ada tau tentang feed sama Angular di feed konfirmaren cuma kemaleman udah keburu tidur oke wah Mas Luki ini pengguna Angular ya mantap mantap berarti mainannya ini ya di apa di Enterprise si bahasanya asik Enterprise Enterprise oke sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang VidCon dari Eka silahkan mau bahas yang mana dulu sesuai bahas yang mana ya ya bahas VidConf nya dulu aja jadi apa ini pas banget minggu lalu habis habis live stream ini terus iseng ngecek loh ternyata lagi ada VidConf dan ini kalau buat aku salah satu apa online conference paling seru sih kenapa kenapa karena dari ya dari teknologinya Vid juga emang lagi naik-naiknya kan lagi hike-hike nya terus ini tuh lumayan ekstrim gak ekstrim sih maksudnya ini maraton 12 jam 12 jam 12 jam talknya menarik semua bergisi semua lah apa emang laging semua kata orang-orang laging semua emang terus dari apa dari maintainer seluruh ekosistem yang berkaitan sama Vid jadi bukan core Vid-nya doang cuma ekosistem kan luas banget tuh apa ada framework ada tooling yang kayak tadi yang kayak apa testing documentation terus storybook kayak visual tools kayak storybook terus apa design system jadi itu seru banget dan nunjukin gimana bagian-bagian yang berbeda dari ekosistem itu saling berinteraksi dan gimana mereka bisa manfaatin si Vid ini untuk produk mereka masing-masing ada panelnya juga nah cuma ya itu masalah masalah bukan masatek masalahnya jam 12 itu kan mulai sekitar jam 7 atau jam 8 malam di waktu Indonesia tengah malam ya mulai ngantuk udah tinggalin jadi mereka running 12 jam nah terus tapi tayang ulang jadi tayang ulang untuk penonton yang di timezone berbeda jadi siangnya tuh sebenarnya siangnya tuh jalan lagi nah masalah lainnya malam tindur siang kerja ya kan jadi pas siang cuma colongan apa dengerin yang panel tentang framework sebentar habis itu bisa sambil kerja pakai headset kayak dengerin radio gitu gak bisa kontrasi eh gimana tadi mas Risa tanya apa apa ya lupa ya oh ini jadi walaupun kita tengah malam dan gak bisa nonton kita masih bisa menikmati video on demandnya ya jadi bisa dicuri ya ada tayang ulang ada videonya baru dua iya belum selesai kalau yang full streamnya kayaknya ada cuma gak full stream beneran yang 12 jam itu gak ada sih kayaknya gak ada ya beda ya gak dipublish kayaknya deh pas running sih emang nontonnya di youtube kayaknya unlisted jadi apa gak ada di channelnya tapi kayaknya sih kalau di twitternya fit mereka janji ya pasti juga bakal di apa bakal dipublish per talk videonya jadi lebih gampang di edit dulu ya di edit dulu ya di kotok-kotok di kasih judul yes lain-lain jadi itu jadi apa kayaknya baru pernah lihat aja yang conference conference yang free online tentunya yang skalanya semasif ini sebesar ini dan seluas ini dari macam-macam perspektif tuh sampai ada hosting and the edge segala terus jadi kayaknya ini bakal kalau misalnya nanti videonya udah dipublish bakal banyak pengumatnya diseru terus selain itu salah satu highlight yang paling menarik buat aku itu ada pengumuman dari stack blitz jadi stack blitz itu kalau buat teman-teman yang belum pernah pakai produk mereka adalah coding ide ya standar lah stack blitz code sandbox mirip juga sama apa sekilas kalau dari apa niche-nya atau pengelompokan produknya ya bahkan sama kayak github dev itu yang kita bisa ngedit kode di browser nah cuma yang menarik yang menarik ini di fitconf ini si stack blitz meluncurkan produk mereka itu namanya code flow nah itu dengan code flow itu kita bisa apa berkolaborasi di github dari browser kita jadi sebetulnya sekilas mirip dengan github.dev itu jadi kita bisa ngedit kode terus kalau emang kita punya permission ke repo itu ya kita bisa full request kita bisa preview segala macam nah cuma apa bedanya dengan yang produk yang udah ada produk sejenis yang udah ada ternyata si code flow itu menggunakan dibalik layar misalnya under the hood dia menggunakan produk produknya stack blitz juga jadi in-house mereka bikin namanya web container web container web container itu menarik banget karena mereka bikin si stack blitz itu membuat sistem operasi jadi OS operating system berbasis wasm berbasis web assembly dan OS itu bisa dijalankan dari browser jadi itu apa ya pendekatan yang menarik aja sih terus walaupun sebetulnya stack blitz itu ya apa ya perusahaan komersil biasa maksudnya bukan bukan merupakan itu bukan merupakan apa web standard atau apapun jadi itu produknya mereka tapi yang bikin menarik itu untuk mereka bisa bikin web container sistem operasi yang ada bisa ada node server segala macam jalan di browser mereka itu sangat memanfaatkan web API dan bahkan di apa di blog postnya mereka di top dan di blog post mereka mereka cerita gimana mereka harus bekerjasama dengan red dengan tim-tim yang mengerjakan web standard dan fitur-fitur web dari Chromium jadi emang mereka pertama kali launching di browser-browser berbasis Chromium karena itu yang paling fiturnya paling mendukung tapi mereka juga membuat beta yang bisa jalan di Firefox kan pakai engine yang berbeda Spider Monkey nah di situ karena ada kan ada Chromium ada Spider Monkey dan bahkan ke depannya mungkin mereka akan menjajaki Safari juga nah itu semua dipersatukan ya maksudnya balik lagi ke web standards jadi mereka pun harus kerja atau explore balik ke web standards itu sendiri itu seru aja sih jadi apa kalau misalnya tertarik untuk lihat detail teknisnya bisa cek di talk mereka di VidCon cuma itu buatku menarik karena pendekatan baru yang agak beda dengan selama ini misalnya GitHub Dev atau Code Sandbox itu kan sebetulnya berjalan di server mereka di server di server mereka nah kalau di sini itu pendekatannya kayak membuat semacam sandbox di browser kita sendiri mana talknya yang ini ya Stack Blitz keynote ya benar gak iya kayaknya ada videonya juga di apa di posting sama Stack Blitz juga yang ini bisa solve masalah yang masih bisa bilang itu kalau instant jazz kelamaan itu udah jalan sendiri jadi kalau mereka tuh pakai istilahnya apa built for the web on the web itu apa cara mereka menyebutnya ini menarik sekali ya karena apa Node.js adalah sebuah apa dari browser diambil gitu kan ini ya V8-nya diambil dan dijalankan di server ya diambil lagi supaya bisa jalan di browser ya jadi muter-muter aja ini ya saling ngambil gitu ya nah semua yang pokoknya yang paling bawah hackmascriptnya pokoknya spesifikasinya oke dan yang menarik yang kedua adalah ini mirip modelnya itu hampir seperti docker ya jadi kalau misalkan ada kesalahan dan lain-lain kita gak masalah maksudnya gak usah takut gitu ya gak usah takut merusak environment dia balik lagi ke state awal gitu ya ya kalau udah bingung jadi kalau error refresh aja refresh aja jadi kayak spin spin ulang lagi aja berarti bisa ini jadi bisa jalan di browser user ya gitu ya bahkan bukan lagi di hd tapi berasal jalannya di browser tapi gak semua API no.js di support kan nah itu pokoknya dia berbasis v8 kayaknya ada limitation-nya ada ada apa gitu yang gak bisa ada tuh di bloknya mereka cuma kurang tahu detailnya apa terus sayangnya sih maksudnya sayangnya in code mark ya ini kan proprietary product kalau sekarang masih free karena beta nah mulai 2023 itu mungkin berbayar cuma apa ya berharap aja ini kan baru satu player kalau misalnya ternyata ini bisa dilakukan ke depannya ya syukur-syukur banyak yang bikin nanti lama-lama juga ada yang free iya webcontainer-nya sendiri gak berbayar kan yang berbayar yang stackblitz code flow-nya kan code flow-nya kelihatannya jadi kalau bisa kalau teman-teman tertarik apa tertarik mau bikin yang versi lebih apa terjangkaunya dari code flow ya bisa pakai webcontainers yang punya mereka dan itu free untuk apa sih justru mereka punya semacam SDK nah itu ada talk-nya juga cuma udah gak fokus udah udah ngantuk atau gimana kayaknya jadi kalau code flow kan untuk yang automated itu emang orientasinya orientasinya untuk enterprise kalau webcontainers ini mereka bikin SDK untuk edukasi untuk demo kayak misalnya buat tools open source atau mungkin kayak misalnya kita tuh kita sebagai JDI sering presentasi kan nah itu presentasi bikin code walkthrough apa yang terjadi kalau ini di execute kayak bikin sandbox untuk misalnya preview cara kerja kode itu bisa dengan webcontainers dan ada talk-nya tentang itu cuma karena gak berhatiin lupa yang mana wah menarik sekali kalau misalkan sering orang apa teman-teman yang sering bikin workshop pasti nih relate sekali ya jadi kita bisa kayak clone udah sampai di stage berapa atau di level berapa di materi keberapa misalkan ada yang ketinggalan udah tinggal clone yang baru jalanin oh sampai disini terakhir kita bisa lanjut materi berikutnya gitu ya wah seru ya semakin seru ya dunia web nah terus nah terus kalau di feedconf nya sendiri nih top line-nya apa ya yang karena sebenarnya aku cuma merhatiin di awal yang bagian-bagian awal itu menarik juga sih ternyata kan selama ini bundler itu bagian dari teknologi atau tooling yang kerja diem-diem ya ibaratnya kita sebagai web developer pun gak sepenuhnya aware what it takes kayak mereka apa aja karena karena cuma setup once udah jalan aja terus ya dia jalan otomatis karena itu cuma config sekali ya rata-rata jarang banget ganti config feed atau ganti config webpack jarang kan kalau sudah project berjalan sudah jalan otomatis iya misalkan ada migrasi misalkan ada migrasi dari javascript ke typescript misalkan atau kita butuh code scripting atau apalah customization nah karena selama ini gak terlalu mikir tentang itu lumayan amazed juga sih mereka tuh keputusan tentang desain tentang arsitektur tentang bagaimana mereka mecahin suatu masalah itu seru sih kayak yang tadi misalnya contohnya Evan Yu tuh menjelaskan perjalanan dari paling pertama dia punya ide untuk bikin bandler yang memanfaatkan native ES module sampai akhirnya sampai di tahap sekarang fit yang digunakan banyak banget macam-macam framework dan tooling lalu ada Anthony Fu kelihatannya dia juga maintainer nya fit ya fit ya fit ya fit ya fit ya fit ya sama yuno css ya kalau gak salah pokoknya macam-macam tooling di ekosistem fit dan view beliau tuh cuma lightning sebenarnya talknya tuh singkat banget cuma 6 menitan lah tapi cukup bisa menjelaskan sebetulnya fit itu apa dan cara kerjanya gimana jadi dia menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam environment dev kalau dev apa saja yang kita butuhin kode kita kan kode yang ditulis oleh developer kan sering banget berubahnya sementara isi node modules dependency kita dalam sepanjang development kan hampir gak berubah sama sekali jadi itu kan apa masuk dalam pertimbangan waktu mereka fit membuat bundler membuat teknologi dan bahkan kalau apa kalau di dev ternyata kalau di dev server mereka tuh gak membandel kodenya jadi emang bundles disebutnya langsung dijalankan langsung dijalankan modulnya jadi itu tadi yang sempat dibahas sama Ivan tadi ya apa yang begitu berubah cepat banget HMRnya gak nyampe 1 detik langsung berubah apa langsung apa kode yang langsung muncul di browser jadi apa itu disebut sama mereka dengan on demand jadi apa yang yang di replace ya apa yang dibutuhkan aja terus berbagai strategi trade off mereka terus gimana cara mencapai yang mereka mau itu itu seru sih adil si Anthony ini adalah core team member dari vid view dan nax.js dan dia yang bikin vites creatornya oh vites yang kita sebut tadi ya iya kita sebut tadi nah mantap sih ini tentang apa nih oh iya ini dia oh ini yang tentang on demand oke dia cerita tentang strategi apa tentang pendekatan on demand tapi diterapkan untuk bundling dalam context with terus trade off nya bagaimana jadi only transpile the modules you need ini mirip-mirip kayak konsepnya itu ya apa virtual DOM nya react ya yang berubah hanya yang apa yang diubah yang di modify hanya yang berubah yang berubah saja jadi modul-modul yang lain tidak disentuh berarti kalau webpack semua di refresh kalau yang masalahnya kalau di react itu kalau dia HOC nya kepanjangan terlalu banyak high order komponen sampai ke atas yang berubah tetap aja tetap aja itu tergantung kitanya juga kalau webpack mas Lisa tadi nanya kalau webpack begitu dia berubah dia kalau semua lagi ngebundling semua lagi ngebundling bagian itu ngebaca terus ngebundling bagian itu tapi diteranspare lagi semua diteranspare lagi kalau di fit malah kalau di development yaudah langsung nah cuma ternyata emang beda antara development sama production production itu mereka pakai roll up dan es build nah itu tuh juga sempat gak paham sih aneh kok es build sama roll up bukannya sama ya ternyata bukan sama apa bundlingnya tetap roll up si es build itu untuk tree shaking sama apa ya transpile kalau gak salah roll up sama roll up sama fit bukannya satu hal yang sama bukan enggak si fit itu pakai roll up under the hood untuk production itu menarik sih seru pantasan si spell kit lebih memilih menggunakan fit daripada menggunakan snowpack karena spell kan yang bikin apa sih itu yang bikin roll up juga kan oh iya re-series re-series yang bikin roll up oh jadi roll up digunakan di bagian productionnya kalau mau bundling code untuk production ada di 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 dokumentasinya dokumentasinya ada kok jadi emang dia punya strategi kalau di development kita butuh feedback loop yang cepat kita ngubah kode yaudah kita pengen bisa langsung lihat tapi kalau di production prioritasnya beda lagi untuk optimasi betul oh sengaja ya ini error ini sengaja ya sengaja kayaknya oh enggak ini error video ya iya iframe mungkin ya mungkin oke oke oh dia ini source code terus dibundling masuk kalau di traditional approach kayak gitu dia akan selalu rebundle untuk setiap kali kita request gitu ya setiap request bukan setiap perubahan code ya kalau SSR mungkin oh iya SSR benar benar oh ini udah ngomongin nux nux iya karena beliau itu nux juga kayaknya tadi iya nux itu buat teman-teman yang gak tahu itu adalah next JS-nya view next nya view itu gak helpful banget definisinya application framework untuk view iya meta framework swell swell the swell kit gitu ya nah pas di announce tuh gue cuma lega satu aja untung mereka gak ngasih nama nux nux kenapa enggak kalau react kan jadi kalau untuk framework react meta framework nya next js next kalau untuk framework view meta framework nya nox nah kalau swell kalau swell dia bikin nux gak lucu jadi untungnya enggak swell kit jadi next nux nux gitu ya sebenarnya awalnya kayak gitu meta framework itu kayak ruby ruby on rails gitu ya awalnya dulu iya emang based on dan bahkan fit ini bisa dijalanin di server magic juga sih ini iya ajaib sih gila makan apa ya bisa bikin kayak gini gini yang jelas dia gak makan nasi ya makan nasi oh dia makan oh iya dia orang orang ini ya orang asia asia dia ya oh iya makan nasi kali dia sama ya ramen 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 atau ya banyak-banyak makan ramen lah coba oke terus ada lagi masih ada berhubungan sama roll up tadi kita bahas roll up ada mas siapa ini yang namanya namanya susah Lukas Tegar Atkinson nah Leo itu maintainernya roll up dan justru mana roll up tadi ada mana ya ada kok nah itu udah hashing dilema lah bla 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 disitu mereka announce launchingnya roll up versi 3 ya intinya sih itu apa makin apa ya makin synergize lah makin nyambung sama cara kerja fit dan dengan segala kebutuhannya ya maksudnya fit kan juga gak stand alone in the vacuum tapi semua framework yang framework dan tooling yang bergantung sama fit nah roll up 3 juga menyesuaikan nah dia juga apa selain ngejelasin tentang roll up 3 nya juga itu menjelaskan tentang hashing dilema nah ini juga menarik karena sebagai developer yang web developer yang sehari-hari lebih ke front end juga asli gak pernah mikirin ini gak pernah secara mendalam mikirin ini cuma ternyata itu apa itu hal yang cukup major untuk tooling seperti roll up jadi gimana caranya mereka ngecek kan semua kode atau semua file yang kita import dan kita gunakan belum kadang kita ada circular import dan lain-lainnya kan mungkin kode di file A misalnya bergantung dengan value di file B file B bergantung sama kode di file C dan seterusnya nah mereka kan under the hood harus menerapkan sistem hashing biar ngedetect kalau kode di file A berubah file-file mana aja yang harus dibaca nah kalau kode itu kurang optimal kalau hashingnya kurang optimal itu menghasilkan isu performa jadi kayak apa sih kalau Big O notation-nya yang jadi besar banget karena kalau file kita cuma tiga ya oke lah kalau misalnya berubah satu jadi harus ngubah tiga-tiganya gak apa-apa tapi gimana kalau kita punya seratus file gimana kalau kita punya seribu atau sejuta file termasuk dependencies eksternal jadi dia ngejelasin tapi itu menariknya talknya gak teknikal yang terlalu sulit banget sih jadi dia pakai pseudocode apa cuma penjelasannya apa tentang pendekatan umumnya aja terus dia ngasih contoh dengan apa pakai emoji ikan itu loh ikan dan dijelasin apa yang gimana mereka ngecek apa aja yang harus berubah jadi itu talknya menarik sayangnya belum belum dipublish sih talk yang apa video stand-alone yang ini nanti kalau itu nonton lagi nah tuh apa teman-teman yang berkecimpung di tooling-tooling open source kayak gini dia mikirin gimana caranya aplikasi yang kita buat itu bisa performanya bagus kita tinggal pakai doang jadi jangan lupa kalau pakai tools-tools ini grateful lah mengucapin terima kasih buat mereka juga yang udah mikirin kita sementara kita tidak mikirin mereka cuman pakai aja gratis habis itu kadang-kadang komplain di issue ini kok lambat ini kok ini sih protes protes bayar juga enggak donasi juga enggak tapi bukan berarti kalau donasi juga kita bisa protes oh iya donasi juga kan kita buat ini kan mengapresiasi apresiasi apa yang mereka lakukan oke jaman sekarang udah banyak banget bandler maksudnya udah maju selanjutnya selanjutnya oh ini apa ya bukan ya jadi mas luki pakai pakai apa ininya framework andalannya apa dong boleh di share juga ya teman-teman yang ada di apa yang nonton boleh di share framework atau library favoritnya apa pengen tahu juga oke sekarang kita mungkin bacain pertanyaan kali ya bacain pertanyaan boleh boleh dari yang ada di selido kalau teman-teman yang nonton tapi tidak live ya boleh nanyanya ke selido atau di bit.ly ngobrolin web kalau teman-teman yang nonton bisa langsung tanya ke komentar aja langsung kita jawab oke kita menjawab pertanyaan pertama nih bagaimana cara mengamankan atau encrypt kode javascript misal untuk project react apakah dengan dibundle menggunakan webpack kode javascript jadi aman ini pertanyaan dari mas anonimus mudah-mudahan mas anonimusnya nonton ada yang mau jawab gue bisa jawab tetapi mungkin gak semuanya jadi nanti bisa ditambahin jadi kalau kode yang sudah ditranspar atau dibundle itu dengan WPK atau apapun itu itu kan ada bahasanya security to obscurity gitu ya artinya kodenya sudah diminify diajak dan susah dibaca tetapi itu bukan berarti satu-satunya bukan berarti itu adalah amat jadi jangan pernah ada API key atau key atau secret di dalam bundler itu bukan begitu bisa dicari bisa di reverse engineering pasti bisa di reverse engineering jadi jangan pernah ada jadi kalau untuk 100% jangan tidak ada yang bisa mengamankan kode javascript itu satu karena dia jalan di klien betul apapun yang ada di browser bisa dibaca jangan percaya dan kalau butuh authentication ya tetap pakai authentication dengan benar harus ada server side OO harus ada server side OO JWTK apapun itulah JWT itu JSON web token jadi apapun itu tetap butuh server side authentication kalau memang datanya sensitif dan butuh diproses jadi tidak bisa full 100% di klien oke Eka mau namain apa ya sebenarnya belum ada pengalaman pribadi enkripsi cuma kalau pertanyaannya bundle dengan webpack bundling ya kayak kita tadi barusan udah bahas bundling sih fungsi utamanya bukan itu ya jadi kalau tujuannya untuk enkripsi ya itu tadi harus mencari apa obscure apa untuk obscure kode cuma mungkin kalau misalnya tujuan kan gimana pun kalau udah masuk browser ya javascriptnya bisa dibaca cuma mungkin sudah diminify dan kalau di obscure lebih jauh lagi ya apa mungkin bukan aman atau encrypted tapi gak human readable ya jadi semua kayak yang udah karakter-karakter 1-2 karakter dan gak ada spasinya dan lain-lain jadi kalau tujuannya cuma untuk menyembunyikan apa ya kayak kode komponen aslinya kode react-nya mungkin masih bisa cuma ya tetap bisa di kan kalau di minify atau ugly itu maksudnya yang spasinya segala macam diilangin kan bisa di-pretty-fy bisa di-reverse engineering dengan pretty-fy beautify eh beautify beautify ya itu bisa dibalikin lagi intinya pretty-fy gak ada adanya prettier oh iya 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 cuma kalau buat ngumpetin kode react misalnya kode react atau kode swell aslinya ya masih mungkin jadi itu bukan encrypt tapi ya nah gak tau kalau encrypt jawa encrypt itu kan apa semacam JWT atau apa ya nah cuma kan kalau encrypt mungkin maksudnya gini bahasanya kalau encrypt itu kalau communication kalau encryption ya pasti gunakan HTTPS SSL KSPS itu untuk komunikasi antar klien dengan server pakai SSL untuk encryptionnya kalau gini data payload itu kan bisa mungkin jangan bisa dibaca oleh network admin gitu ya ya terparti ya oke mau nambahin dikit mungkin apa gak tau ya ini relevan atau enggak maksudnya encrypt ini disini masih agak membingungkan encrypt disini maksudnya apa tapi kalau dulu sempat ada misalkan kita bikin aplikasi web nih tapi server site ya PSP misalkan nah zaman dulu tuh ada PSP ada Zen Encoder namanya ada Zen dan Ioncube itu dua yang dikenal nah gitu jadi kode PHP-nya kita tanam di server orang misalkan gitu kan dan ketika orang yang punya server itu mau ngambil file PHP-nya itu gak bisa dibaca memang diencrypt segitu tujuannya supaya bisa ya supaya jadi misalkan misalkan kita diminta untuk bikin aplikasi tapi bikin aplikasinya aja tidak disertakan source code-nya nah ini berbeda dengan javascript karena hostingnya di tempat klien betul sama aja analoginya kayak gini kita bikin aplikasi filenya exec executable ya kita kasihkan pakai diskette pakai CD gitu kan dan itu gak bisa dibaca kan dalamnya nah mungkin binary-nya gak bisa diambil ya karena dia sudah executable kalau java sudah jadi work file sudah jadi work work ketawa banget gue umurnya ya jadi kalau di javascript sepertinya gak bisa belum bisa belum ada belum ada jadi mungkin mungkin sekarang juga udah mulai gak relevan karena gak perlu install di servernya dia tinggal taruh di cloud jadikan software as a service sebagai service betul kalau misalkan dia mau pakai aplikasinya ya silahkan register bayar kemudian pakai dapet Ki connect ke iya mungkin solusinya ke sana sih lebih ke sana dan barusan banget ada yang nanya nih tentang bundler walaupun mungkin tadi sudah kita jawab secara tidak langsung tapi boleh kita jawab sekali lagi kenapa modul bundler itu ada apa permasalahan yang ingin diselesaikan kenapa gak pakai CDN aja selama pakai CDN sih selama mungkin aku pakai CDN silahkan pakai CDN sih karena kalau mau import iya karena semakin apa hubungannya modul bundler dengan CDN ya maksudnya seluruhnya seluruh library-nya dipanggil dari CDN ya technical bisa iya misalkan mau pakai RIA kenapa harus pakai MP misal pakai CDN aja gitu oh iya gak apa-apa silahkan kalau masih bisa kan iya contohnya yang tadi yang saya demokan tadi mungkin bisa mundur itu plugin yang saya develop plugin yang untuk di blog editor itu di wordpress itu yang 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 saya bundler cuma kodenya saya sisanya dari CDN atau dari core wordpress saya dari core wordpress kan external bahasanya ya external dari core wordpress dan nanti ujung-ujungnya core wordpress itu di serve oleh CDN which is pretty much the same ya maksudnya konsepnya sama dan hanya kodenya saya aja yang saya bundler dan itu nanti bisa via CDN ya mungkin pertimbangannya berarti kan kalau sudah minified dan kita pasti langsung pakai itu ya yaudah panggil dari CDN aja berarti kan iya betul ya intinya sebenarnya selama masih bisa pakai CDN dan performanya bagus silahkan pakai CDN gak usah pakai yang aneh-aneh gitu ya kalau gak usah pakai ini gak bahaya juga ya kalau kerjakan web personal ya gak apa-apa pakai web CDN tapi kalau sudah sampai kelasnya enterprise kita ada role-nya atau policy-nya gak bisa melode dari terpaham external itu gak boleh karena ada data yang perlu dijaga juga ada sniffing atau segala macam itu perlu ditutup semua jadi tetap harus di serve bahkan font gak boleh load dari google font oh harus dari internal harus serve sendiri ya fontnya itu kita download nanti kita serve hosting sendiri jadi gak boleh gak boleh load dari CDN ya terus kalau CDN-nya down kayak dulu kan pernah tuh kejadian collaborate down terus semuanya selesai semuanya down tapi kalau misalkan projectnya aman-aman aja menggunakan CDN ya tadi silahkan pakai sampai dibutuhkan dibutuhkannya kapan kalau misalkan katakanlah sekarang kan aplikasi kalau misalkan kita bikin website atau company profile mungkin CDN oke tapi kalau misalkan kita bikin aplikasi web itu dependensinya berapa banyak sih misalkan kita pakai react terus kita butuh react apa lagi react query kita butuh graphql client kita butuh apa lagi loaders mungkin momen.js lah gitu atau apa gitu kan banyak kan 4 sampai 5 dependensi kita load dengan CDN itu performanya gak bagus makanya muncul si web bundler ini untuk menggabungkan karena dia akan request 5 kali plus bundler itu juga bundler itu juga ada tree shaking kan jadi misalnya loaders loaders pun cuma apa yang kita gunakan ya loaders itu pun ada banyak banyak isinya ya kenapa kita input semua gitu perlu tree shaking hanya butuh yang dibutuhkan saja sampai bahasa internasionalisasi dan lain-lain kalau momen.js apa time cuma mereka kan ada transition ya jadi dari bahasa aserbaizan sampai bahasa si bapak itu A sampai Z kalau gak tree shaking bisa-bisa ke input semua bengkak ya bengkak ya apa kalau misalkan loading apa jQuery jQuery-nya padahal yang dipakai cuma untuk selektornya doang gitu kan dan lain-lain jadi CDN silahkan digunakan kalau masih sederhana satu atau dua oke tapi kalau udah tiga sampai lima apalagi sepuluh terus ada hubungannya dengan dependensi jadi satu library tergantung ke library yang lain nah itu susah tuh CDN-nya ya kan nah kalau CDN gak ada logik logiknya kita harus enroll mungkin kita harus ngecek ada library tertentu yang kalau dependensi juga bisa bahaya kan kalau misalnya ada dependensi yang gak ke-load misalnya masalah network ya betul kalau misalnya kita ada 10 request tuh karena butuh dependensi 10 request dari CDN tapi ada satu yang gak ke-load karena masalah network ya jadi aplikasinya broken ya jadi kalau misalkan kita kayak NPM install react gitu kan dia udah install react DOM tapi kalau misalkan CDN-nya kita pakai react doang react DOM-nya gak ada ya gak jalan kan jadi itulah yang apa yang permasalahan yang ingin diselesaikan dan kebetulan sekali saya udah pernah bahas sebenarnya di video ya di salah satu conference ya conference online ya WWID saya bahas tentang itu yang tadi tentang model bundler apa sih model bundler itu kenapa diperlukan gitu karena ya kalau dulu ya karena gak ada ekspor-import yang utama loh iklan niaga hoster tolong niaga hoster tolong sponsor kita ya kita udah ini saya bahas disini kebanyakan yang saya bahas adalah yang era sebelum si apa si fit ini jadi belum ada ekspor-import belum ada IS modul jadi hanya karena ini talk share ini yang saya ingat Mas Tiza oh iya ini WWID bukan JSConf eh bukan JSID JS Asia yes oke gimana kita kalau pertanyaan-pertanyaan lain ini kita bisa bikin jadi satu topik sendiri ya kalau ini ada tema terima kasih sarannya kita sangat apresiasi dan ini kita butuh banget karena kita butuh banyak topik nantinya terus teknologi Edge juga kita akan bahas nanti ya kapan-kapan lain waktu Edge ini maksudnya Microsoft Edge atau bukan Edge Function ini soalnya pertanyaannya ini muncul setelah kita bahas tentang Edge Function oke oke got it terus ini PWA Flutter juga kita akan bahas nanti ini juga ada dua ya kita kita cari mendatangkan ahlinya mudah-mudahan ya doakan saja iya jadi untuk malam ini ada lagi yang mau ditambahkan dari Ivan atau Eka enggak dulu enggak cukup 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 ya kita udah 1 jam 19 menit menarik bahasan seru seru belajar banyak terima kasih banyak belajar banyak terima kasih banyak buat semua terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah komentar dan sudah hadir kita ketemu lagi minggu depan minggu depan kalau ada yang mau follow-follow bisa follow saya di twitter.com slash rizafahmi22 kalau Ivan kemana Ivan chris.com Ivan d-o-t com com c-o-m atau k-o-m karena nama gue pernah punya twitter dulu tapi kena band kok bisa di band politik ya politik ya dulu pakai twitter untuk cari duit jadi pakai bot gitu kalau Eka ada di sini ya Eka FYI oke kalau gitu terima kasih banyak sampai ketemu lagi minggu depan kita pamit bye-bye bye-bye thank you semua selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam